Oke, selamat malam dari Aligar Segala postingan atau segala unggahan video terkait dengan Jamu dan Kasmir Aku tunda dulu secara sementara Karena sebenarnya banyak sekali video yang belum aku unggah di channel Youtubeku Ini di laptop udah berjibun nih banyak banget yang aku belum unggah teman-teman Sementara aku tunda dulu Dan kali ini aku pengen cerita sedikit terkait dengan curhatanku Melalui unggahan yang aku unggah selama 2 hari yang lalu gitu kan Di unggahan Youtubeku itu Tentang bagaimana ternyata sangat sulit untuk mempertahankan jumlah viewers yang ada Atau boro-boro untuk menaikkan, mempertahankan aja udah susah banget gitu lah teman-teman Nah, aku akan sedikit merespon tentang hal tersebut Dan ternyata ketika aku unggah itu Cuma butuh waktu 1 hari atau bahkan beberapa jam aja Banyak sekali rekan-rekanku yang ada disini, subscriberku itu Memberikan respon yang sangat positif Banyak dari kalian itu semua memberikan masukan Memberikan kritik yang sifatnya membangun Yang bukan mencelah Ini yang aku suka dari teman-teman semua Bahwasannya ada banyak masukan atau unak-unak dari teman-teman Yang sekiranya bisa improve quality video aku Dan itu aku sangat terima banget dengan lapang dada Dan aku mencoba untuk mengevaluasi kira-kira Apa sih salahnya gitu loh Dan ini aku beberapa hari ke depan akan mencoba untuk improve quality videonya Dan kira-kira apa sih yang perlu aku perbaiki gitu loh teman-teman Nah, jadi sebenarnya aku pengen yang namanya Mengungkapkan bahwasannya ini rasa kehormatan lah ya Kehormatan bagiku ketika teman-teman ternyata berusaha untuk membangun interaksi Antara subscriber dan juga content creator sepertiku Teman-teman berusaha untuk membangun iklim diskusi yang sehat Bagaimana teman-teman bertanya tentang hal-hal yang sifatnya curiosity atau rasa penasarannya Namun di sisi lain Aku sangat jarang sekali untuk membalas komenan-komenan yang ada di kolom komentar teman-teman semuanya Kan perlu diketahui bahwasannya ternyata Mungkin teman-teman gak tau ya bahwa Aku juga bekerja disini teman-teman Selain aku bikin konten di Youtube Dan belajar sebagai mahasiswa Aku juga bekerja juga gitu teman-teman Jadi mungkin agak sedikit sibuk untuk bisa membalas semua komentar teman-teman Tapi untuk beberapa hari ke depan aku akan mencoba untuk membaca semua komentar Membaca isi-isi dari komentar yang ada Coba membalas dan mencoba untuk membangun iklim diskusi yang lebih positif Agar teman-teman tuh bisa yang namanya mengetahui kondisi atau petualangan yang aku lalui selama ini gitu loh Baik di India atau di negara manapun teman-teman Ya sebenarnya itu sih yang merasa aku sangat dihormati oleh teman-teman semua Bahwa teman-teman masih setia untuk menontonin channelku yang mungkin masih sangat amat banyak kurangnya disini Ya begitu teman-teman sekalian Dan sampai-sampai aku bisa nite nih Kalau nite nih bahasa Indonesia nya apa Bisa memperhatikan lah Bisa memperhatikan sekiranya siapa aja orang-orang yang sering muncul di kolom komentar Dan mereka-mereka ini adalah katalisator Katalisator tuh apa? Bahasanya terlalu ilmiah ya Katalisator Apa ya Ya aktor lah Aktor yang bisa membangun atau develop dari channel Youtubeku ini Karena tanpa ada interaksi Channel Youtubeku akan stuck disitu aja teman-teman Jadi salah satu kunci penting dari pengembangan sebuah channel Youtube adalah interaksi antara subscriber dan juga konten kreator seperti itu Maka dari itu aku pengen banget membangun sebuah komunitas di channel Youtubeku ini Yang dia itu lebih bisa support satu sama lain antara subscriber dan konten kreator Misalnya teman-teman bertanya sesuatu Sebisa mungkin aku bisa menjawab Dan teman-teman bisa kasih masukan kepada diriku sendiri Dan aku mencoba untuk mengevaluasi kira-kira apa yang bisa aku lakukan kepada teman-teman Di sisi lain juga Aku juga minta maaf ya pada teman-teman semua Jika kalau aku sering membalas komentar dengan kata-kata yang kurang berkenan di hati Atau sekiranya gak cocok banget untuk dibaca lah oleh teman-teman sekalian Aku sangat amat mohon maaf Sekiranya kalau ada salah mohon dimaafkan Tolong beritahu dan tolong tegur aku selama aku membuat konten-konten yang ada di Youtube gitu loh Bukan ada maksud untuk menjatuhkan para subscriber atau menjatuhkan orang-orang yang ada di videoku Bukan begitu Tapi aku hanya mencoba untuk Apa namanya Memceritakan sekiranya apa yang aku rasakan yang ada di dalam video itu Kira-kira ketika aku bikin video itu aku ngerasanya gimana sih loh Itu aja yang pengen aku bikin gitu Misalnya seperti contohnya ketika Bilal itu sering minta foto gitu kan Nah itu aku hanya mencoba untuk mengunggapkan bahwasannya aku tuh agak bosan nih kalau si Bilal terus-terusan minta foto gitu kan Bukan bermaksud untuk menjatuhkan Bilal bukan Tapi hanya mencoba untuk memberitahukannya aja Mungkin bahasanya bahasanya yang kurang enak dibaca gitu teman-teman sekalian Begitu Oke Kali ini mungkin biar gak terlalu terbawa suasana ya teman-teman ya Aku pengen memenuhi salah satu request dari teman-teman yang mungkin sering banget ditanya-tanya ya Tentang bang kenapa gak nyoba street food aja gitu Oke aku bakal coba nih teman-teman Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya sekiranya Kalau si Arta ini gak suka makan street food Yang gak terlalu sering bikin konten street food Kira-kira di Aligar itu makannya apa gitu kan Daily foodnya apa Mungkin teman-teman juga sering tau bahwasannya aku lebih suka masak sendiri Iya bener aku lebih suka masak sendiri Tapi di sisi lain kalau aku males Aku juga beli makanan di luar teman-teman Dan kali ini aku bakal ngajak teman-teman semua keluar Untuk melihat suasana dari Daudpur Dimana itu adalah lokasi dimana teman-teman Aligar itu tinggal gitu Youtuber-youtuber Aligar tinggal Kalau teman-teman tau Mas Saputra kembaren ya Dan sekarang beliau sudah ada di Indonesia Aku tinggal dikontrakan di kos-kosan beliau Mohon maaf aku tinggal dikontrakan kos-kosan beliau hari ini Dan sampai seterusnya mungkin setelah sampai aku lulus ya teman-teman sekalian Dan di bawah juga ada Titi Ajiwala kalau tau Ada juga Kim Channel itu di bawah juga ada tau Ini satu kos-kosan penuh dengan youtuber semua kayaknya Oke gak usah banyak lama ya Gak usah pake bacot lah pokoknya juga gak usah lama-lama kita ngobrol masalah beginian Intinya aku minta masukannya teman-teman Dan aku minta dukungannya terus menerus tanpa henti Dan semoga kita semua jadi berkah Dukungan teman-teman atau subscriber atau view teman-teman itu bisa jadi berkah buatku Dan seluruh videoku bisa menjadi ilmu pengetahuan dan berkah juga buat teman-teman gitu Gak usah pake lama kita langsung cabut berkeliling Dotpur Dan teman-teman bakal tau kira-kira makanan apa yang sering aku makan di Aligarini Chalobaya Bye-bye Beneranya secara praktik aku lebih suka ini sih teman-teman apa Lebih suka pake motor biasanya ketika aku pengen makan Dan disini banyak teman-teman muslim atau banyak umat muslim dan mereka menjalankan bisnis yang apa gitu Oke semuanya teman-teman kita udah sampai di wilayah Dotpur Tadi sebenarnya aku Oh my god Tadi ada orang agak mau nabrak Tadi keliatan gak di kamera Jadi sebenarnya tadi aku udah jalan dari gang sana Keluar sekitar 5 menit lah Karena aku gak ngerekam dari tempat gang tadi Karena memang tempatnya gelap Dan aku gak bisa ngerekam apa-apa Ngapain juga direkam Akhirnya aku setelah udah keluar gang dari sana Sekarang di daerah yang rame di Dotpur ini Nah teman-teman kalau bisa lihat Disini banyak teman-teman muslim atau banyak umat muslim yang berkeliaran Karena Dotpur ini adalah wilayah muslim teman-teman sekalian Banyak pendagang muslim dan banyak juga Toko apa namanya Pembeli yang muslim disini yang mereka itu sedang menjalankan aktivitas ekonomi Gitu misal kayak di India Gazak Corner Ini kan toko muslim banget keliatan tuh Di sana India Gazak Coin ini kayaknya dua toko yang sama Dan mereka menjalankan Nah ini aku akan berjalan mungkin sekitar berapa Sepuluh menit ya Sepuluh menit untuk sampai ke tempat makan aku disana Karena aku itu makanya di tempat yang agak jauh Nah itu banyak orang jualan ada toko mainan Aku gak tau kenapa disini banyak orang jualan mainan Mungkin karena populasi dari anak-anak disini lumayan banyak Jadi orang banyak jualan mainan disini Tau gak sih aku tuh pake sepatu kayak gini loh Pake sana pendek pake sepatu terus pake Apa namanya Apa sih bahasanya tuh ya Pake inilah True neck Karena sudah memasuki muslim dingin Jadi aku mulai harus pake jaket Beda dengan bulan-bulan Juli gitu ya Bulan Juli atau bulan Juni kemarin Itu suara sangat amat panas Jadi aku harus pake kaos gitu Nah kita berjalan untuk menuju tempat restoran Dimana biasa aku makan Benernya secara praktik aku lebih suka ini sih teman-teman Lebih suka pake motor biasanya ketika aku pengen makan Cuman ini untuk memenuhi request teman-teman Dan aku juga pengen nunjukin kondisi dari Dotpur itu gimana sih Di wilayah Dotpur gitu Nah ini aku airnya jalan Karena sebenarnya lumayan jauh ya Sekitar mungkin 15 menit untuk perjalanan menuju tempatku untuk makan disitu Teman-teman sekalian Nah ini adalah tempat sapi Jadi tuh kalau teman-teman bisa lihat di kamera itu tuh sapi tuh Sapi Disini ada sapi lagi itu Dia lagi duduk Ya kan Sapi banyak banget gitu Jadi Aduh agak susah Untuk lihat karena gelap Jadi Kalau mungkin teman-teman berpikir bahwasannya Aligar itu tempatnya bagus Enggak juga gitu Yaudah kayak desa biasa aja Nah di depan sana itu ada namanya food court Food court itu berarti pusat makanan lah ya Pusat makanan yang ada di Aligar Ini biasa digunakan teman-teman anak muda Biasanya mereka Mencari makanan disini Cari jajan-jajan disini nih Nah itu Food court Dan ini adalah yang paling terkenal Biasanya sering anak muda nongkrong disini Itu ada Naturs Cafe Ya Naturs Cafe adalah cafe terkenal di Aligar Yang dia itu masih beroperasi sampai sekarang Ya begitulah Agak susah ya Kalau misalnya masih punya malu mau jadi youtuber tuh susah banget Teman-teman sekalian Jadi harus Tahan malu sebenarnya Cambridge Public School Ya ini adalah salah satu sekolah Kalau gak salah ini sekelas SMP deh Di sekelas SMP Dan katanya ya Katanya dia punya avaliasi sama Cambridge University Katanya sih Kalau gak tau Nah sebenarnya untuk sebuah informasi aja teman-teman Kalau misalnya teman-teman belum tau ya Di India Bisnis pendidikan itu sangat menjanjikan Jadi kalau teman-teman mungkin suatu saat datang ke India Maka teman-teman Khususnya di Aligar ya Ini disclaimer aja Bahwasannya Aku tinggal di daerah Aligar Kalau misalnya teman-teman datang ke Aligar Ya banyak banget Iklan-iklan di pinggir jalan Yang dia itu menggabarkan tentang Bisnis-bisnis coaching Coaching-coaching buat bisa melewati ujian masuk sekolah Coaching-coaching untuk Untuk apa namanya Masuk universitas A, B, C, D, F, G gitu kan Dan itu dia banyak banget gitu loh teman-teman Dan bahkan Aku pernah diberitahu oleh salah satu kawan India ku Yang bilang bahwa Di India itu Sangat mudah sekali untuk mendirikan sekolah gitu Ada misalnya beberapa oknum yang Bukan oknum ya Aku bisa bilang bukan oknum Karena pendidikan itu sebenarnya basisnya adalah bisnis Jadi ada beberapa orang yang mereka punya uang lebih Akhirnya mereka bikin sekolah Dan pakai nama international school gitu Atau sekolah internasional Yang padahal kita nggak tahu apakah akreditasi tersebut bisa diperoleh dari Dari mana gitu kan Kita nggak paham Tapi yang jelas adalah Kata temanku Dan aku juga mengobservasi Banyak sekali sekolah-sekolah yang dia itu Sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai sekolah Dan mayoritas mereka adalah Kindergarten atau Sekolah-sekolah kayak SD gitu lah Yang aku nggak tahu mereka itu kenapa bisa membangun itu Atau mungkin ada Ada lembaga akreditasi yang khusus Untuk mengakreditasi Aku juga kurang paham Cuman Kalau teman-teman lihat Pasti akan banyak banget sekolah-sekolah yang mengatasnamakan International School Atau sekolah internasional gitu Di Aligar ya khususnya Oke ini adalah pertigaan kematian Kalau aku sama teman-teman Indi aku bilang ini adalah Pertigaan kematian Dimana Sering sekali terjadi keselakaan disini Karena ini ada satu Dua Terus dari kesana tiga Pertigaan disini sering banget terjadi keselakaan Karena Padatnya lalu lintas yang ada di Aligar Misalnya Infrastruktur jalan yang dia itu tidak terlalu Memadai untuk menampung segala Seperti itu banyaknya Kendaraan yang ada di Aligar gitu loh Teman-teman Kita menuju Mahin Tower Mahin Tower adalah Tempat nongkronganku sama Anil Sama Nairantan Dan teman-teman Indi aku lainnya Biasanya kalau aku pulang dari Kampus Aku selalu nongkrong disini Ini adalah Mahin Tower Itu bay Bay-nya paham Aku kasih sapa dulu aja dulu Bentar Kita bawa rokok lagi Bawa rokok dulu Bye Kamera How much? 50.000 Acah Gunang garam ya? Jadi Di bayi ini Apa yang namanya? Apsar Apsar Jadi Ini adalah tempat nongkrongan Biasanya Aku adalah nongkrong disini Bareng teman-teman Nongkrongnya disana Itu cahanya disana Terus ambil rokoknya disini Gunang garam You are inside of my You are inside of my YouTube channel I'll be back here again I'll be back here again I'll eat And come back here again Oke Kita makannya disana Ambil rokok dulu Ambil rokok Nanti kita ngecai disana Biasanya aku ngecai dulu sih Teman-teman semuanya Jadi Abis itu saya Baru aku makan Nah ini adalah Tempat di mana aku makan Namanya Luknawinaan Abi Ini tempat aku makan Sampai yang punya Udah kenal Kalau disana tadi tempat ngerokok Disini tempat makan Halo Bye Keseho Biryani Biryani Nah Nah Ya Acah Lakan chicken Lakan chicken 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 korma Hey It's half Half And then Roti Roti kaya Parata Parata Neye roti Oke Oke It's okay Ya half Chicken korma And Malata Malata Three Eh Four Four Oke Take care Oke Kita duduk disini Teman-teman sekalian Ini adalah Tempat favorit Biasa aku makan disini Semuanya Aku Biasanya nongkrong disini Biasanya aku lebih sering sendiri sih Kalau ke tempat makan ini Biasanya naik motor Tapi kali ini Harus Naik Apa Harus jalan kaki ya Karena untuk menunjukkan ke teman-teman Detail dari perjalananku tuh Sejauh mana sih Kalau aku mau makan Lumayan jauh juga kan Sebetulnya kan Ya begitulah Nah Itu anak-anak muda itu pada Parkir motor disini Karena mereka Biasanya nongkrong di tempat tadi Yang aku beli rokok tadi itu Dia nongkrong disitu Ada juga yang nongkrong disana Karena Dan hampir semuanya tuh udah kenal aku lah Karena aku udah sering balik balik disini Tadi ada pengemis Yang Gak tau aku kurang suka Kalau ngasih pengemis yang Modelnya begitu gitu Mau bikin roti nih Roti Pour Ya Parata ya Apinya udah nyala It's oil Oil ya Oke ini minyaknya Kita sebenarnya pesannya ini ya Pesannya apa namanya Chicken korma Yang dia itu Ayam lah Ayam kayak kari gitu Aku kurang paham Cuma ini kita lagi masak rotinya Karena yang aku suka disini Dia langsung dimasak Jadi Sangat rotinya Set 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 Dia akan bikin satu-satu Satu-dua digambarkan Tadi aku pesannya Sepannya empat ya Parata gitu Di balik Nah Apkanam cahe Merah Iya Apa nih Zulfan Cabaryan Besar man Tengketnya Gak paham ngomong apa dia Pakai tangan Kuat kalah di tangannya kebel Nah ini Rotinya udah jadi Roti paratanya Ya Aku bisa bilang ini Lebih bersih lah Jadi Aku lebih sering makan disini Karena Perutku agak rewel Kalau masalah makanan yang Kadang gak cocok Atau sedikit kotor Agak rewel Dan Alasan kenapa Aku memilih tempat ini Selain dari Masakannya yang bersih Juga Mungkin Akan lebih Terjamin kehalalannya Karena Yang punya adalah Orang muslim Jadi aku juga Memperhatikan tingkat kehalalan Dari sebuah makanan Nah itu beliau lagi sholat Orangnya Lagi sholat Kita pesen setengah Yang punya lagi sholat Biasanya aku Makannya biryani sih It's four or two? It's two Oh you make other Okay Aku pesan empat sih Empat roti Dan Mesti gini aja makanannya Dan aku makannya adalah Chicken korma Biasanya aku makannya itu Ini Biryani ya Nasi biryani Cuma biryaninya habis itu Ada kentong disana itu Dia biasanya untuk nasi biryani Disini nasi biryaninya beda banget Gak kayak nasi biryani lainnya Jadi Ya emang harganya agak sedikit mahal ya Cuma Rasanya enak lah Gitalah teman-teman Kita akan coba makanan ini Rotinya harum Harum banget Ini Gak tau kenapa Dibandingkan sama roti-roti yang Ada di Aligard lainnya Itu beda Kalau roti yang ada Di tempat lainnya itu Dia Agak sepa Sepa itu Hambar gitu loh teman-teman Ini wangi Wangi enak Dan baunya butter banget Dan ini Wow Ini kan kormanya gila Enak banget Enak banget Dan gak terlalu strong Roti Sampur disini ya Sampur Ini kita gak makan Belum ambil ayamnya nih Enak banget Ayin Wah Ayamnya juga lembut Dikasih lagi dua Nah dia tuh keliatan crunchy banget nih Tuh Dia crunchy Dan wangi Wanginya wangi butter Wangi Apa namanya Mentega gitu loh Ini maaf ya Kalau misalnya tiba-tiba mati di tengah jalan Karena bateriku tinggal 2% di kameraku Karena gak ready tadi Kita makan lagi Oke ini Ini kita makan sama ayamnya Enak kali pak Enak kali Betul Terima kasih.